Selamat semua, saat ini kita bersiap untuk menuju ke air terjun. Air terjun non kan? Cadas ngampar ya? Air terjun cadas ngampar yang kemarin kita eksplor di atasnya dan kita akan coba sekarang menuju ke bagian bawah dari cadas ngampar. Ini kita melewati pematang sawah. Jadi ini, ini pemandangan jalan-jalan paling sekitar 30-30 meter. Jadi jarak dari jalan raya, dari jalan lintasan di atas itu yang menuju ke Cebedug. Itu hanya sekitar 50 sampai 70, bahkan ini paling jauh 100 meteran lah. Garak air terjun itu. Nah, ini salah satu potensi juga yang dimiliki oleh Cebedug. Ya, yang ada di desa Citorek Barat. Terima kasih telah menonton! 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 lumayan bikin jadi harus berhati-hati. Oke ini dia penampakan dari cadas ngampar atau air serjun cadas ngampar. Jadi ketinggian air terjun ini sekitar 20 meteran ya. 20 sampai 30 sampai ke bawah sini. Dan airnya benar-benar jernih ya benar-benar jernih dan juga segar dingin. Terima kasih telah menonton! Ini dia curug cadas ngampar yang ada di Kasepuan Cibedug, Desa Sitorek Barat, Kabupaten Lebak, Banten. Jadi buat kalian yang mau ke curug ini tinggal hubungi saja pokdarwisnya yaitu Kang Suryana. Nanti saya cantumkan deskripsinya di sini jadi biar nanti diantar mau ke air terjun apa. Ada 27 air terjun di wilayah Kitorek Barat ini. Oke? Lihat terus ya. Tonton terus sampai selesai. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Oke, sobat semua. Itu tadi perjalanan kita menuju ke suruh cadas ngampar dan perjalanan sudah selesai. Tapi tetap seperti yang saya bilang, kalau kalian mau ke sini, ini nanti tinggal kontak aja di deskripsi ada nomor teleponnya beliau ya, Kang Suryana. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan saat ada video yang muncul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedul, mantap! Terima kasih. 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 Terima kasih.